Terus kita berubah Singapura menjadi Singaparna Bismillahirrahmanirrahim Kalau di dokumen dokumen asli, nama asli jam an Kalau di dokumen dokumen asli, nama asli jam an Loh, Anda tahu berapa duit romol Jumat? Duit romol Jumat itu di Indonesia, minim-minim 3 triliun 1 Jumat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Detektif D Teman-teman, kita sekarang ngomongin Paytrend Tapi Paytrend ini yang berbeda dengan Paytrend yang teman-teman kebanyakan ketahui Jadi Paytrend aplikasi dengan Paytrend yang ini berbeda Nah, apa berbedanya? Pertama gini, Paytrend aplikasi adalah sebuah aplikasi Kalau katanya sih, katanya itu aplikasi ya semacam pembayaran Nah, kalau yang ini adalah Paytrend Asset Management Nah, teman-teman harus ketahui bahwasannya Paytrend yang aplikasi itu Itu di bawah naungan PT Veritas Sentosa Internasional Nah, kalau Paytrend Asset Management adalah di bawah naungan PT Paytrend Asset Management Nah, teman-teman, sebelum ngomong ke sana Saya harus kasih tahu bahwasannya Ini beruntung sebenarnya cerita ini dari zaman dulu Waktu kooperasi sampai terbentuknya Ya, PAM ini, Paytrend Asset Management ini Ini sebenarnya tujuan dari Pak Jaman menurut saya Jadi, omong besar atau jatuhin omongan yang besar-besar Ini kayaknya ambisi Pak Jaman sampai membuat Paytrend Asset Management Nah, bagaimana runtutan ceritanya Dari, ya kita ambil bagian-bagian potongan-potongan itu ya Menjadi bagian yang bisa kita simpulkan Oke, teman-teman Sebelum sampai nanti ke kesimpulan kita Atau apa ya, menurut saya kayak semacam pendapat kita Kita lihat videonya dulu ya teman-teman Check it out Loh, saya membangun maskapai yang besok ini Yang sudah saya umumkan di TV One Kan begini cara ngitungnya Cuma 200 miliar kok Gak banyak, bos Loh, Anda tahu Berapa duit romol Jumat Duit romol Jumat itu di Indonesia Minim-minim 3 triliun Satu Jumat Kenapa saya bilang cuman Uang romolnya aja 3 triliun Mesjid di Indonesia Itu satu juta pak Tromol itu rata-rata sejuta aja udah satu te Satu te Cuman karena tidak bersatu Pengumumannya Gak enak didengar Sebelum Khotip Naik mimbar Kami umumkan Perolehan Kotak amal Jumat yang lalu Sebesar Gitu Itu semua masjid sama Semua masjid sama Gak percaya lo Coba aja pasang kuping Besok nih Anjumat nih Pemakaian hingga Jumat Tanggal 28 Oktober 2016 Atau bertepatan dengan Bla 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 600 ribu rupiah Saldo akhir Gitu Gak demen saya Saya pengen pengumumannya Beda Pengumumannya Pengennya Beda Oh satu triliun kok Satu jumat Satu te Pengumumannya gimana Hadirin Alhamdulillah kemarin Minggu yang lalu Kita sudah beli Grand Hyatt Insya Allah Sabtu besok Pelangnya kita turunin Terus kita ganti Jadi grand masjid Minggu depan Ada perwakilan kita Yang ke Sepanyol Untuk beli Real Madrid Kita ganti Jadi real masjid Sepuluh tromol Di Sepuluh Jumat Akan kita hold Kita akan membeli 20% saham lain Ini loh Yang sampai sekarang Belum ada aturannya Sampai sekarang Belum ada eksekusinya Kemarin Pak Jokowi Ngejanjin saya Ketika beliau Kemudian bilang Jadi ustad aja Paham ya Jadi ustad aja Apa kata beliau Beliau mau menghadiahkan Kepada saya Dengan izin Allah Kepres Patungan usaha Saya bilang gak perlu Pak Yang penting Bapak support Kita sudah ada kooperasi Bikinlah kooperasi Kalau sudah ada Itu digedein Tapi jangan kooperasi Simpan pinjang Tapi kooperasi Investasi Kerjaannya patungan Terus Beli-beliin terus Aset-aset Seperti orang lain Membeli aset kita Oke teman-teman Jadi intinya Seperti itu Dulu Sebelum Ya adanya Paytrend Aset Management Itu melalui kooperasi Bener Itu adanya Karena Kooperasi Para putih Kooperasi Indonesia Berjamaah Itu ya Mengumpulkan Investasi-investasi Dari masyarakat Ya termasuk Daripada yang Katanya ibu-ibu Yang kerja di luar negeri Terus ibu-ibu Banyak juga sih Yang di dalam negeri juga Intinya mereka Mengumpulkan Melalui kooperasi Dengan Kooperasi Jasa Indonesia Berjamaah Dimana Emang bergerak Dalam Hal itulah Intinya Oke Jadi dulunya Cuma seperti itu Terus Bagaimana perusahaan ini Atau misalkan Bagaimana ide ini Berkembang Makanya dibuatlah Paytrend Asset Management Oke Saya akan melihatkan Bahwasannya Paytrend Asset Management Itu dimulai Dari ide-ide Pak jaman ini Bagaimana Mewujudkan Agar bisa membeli ini Bisa membeli itu Itu Pokoknya Intinya kayak gitu Tapi sebelum Pada saat Cita-cita itu Dilaksanakan Kita lihat Bahwasannya Biasa ya Pak jaman Gak mau kamu gitu Di video Klarifikasinya Oke Kita ngambil bagian Yang terpenting aja Tentang Yang berhubungan Dengan Paytrend Asset Management Sari A ini ya Oke Cekirot Multilevel Sari A nya yang pertama Imani Sari A yang pertama Management Asset Management Sari A yang pertama Kita pertama Pertama Karena kita ini Di depan Di urusan ekonomi Pengen banget Umat jaya Pengen banget Umat bangun Pengen banget Umat merdeka Pengen banget Umat kemudian Sukses Menang Di atas yang lain Di negerinya sendiri Oke Teman-teman Jadi itu ya Jadi Management Sari A Management Investasi Sari A yang pertama Ini seperti itu Oke Berhubung Ini ada hubungannya Dengan Dana pengolahan Masyarakat Yang dimana Bagaimana Bagaimana Memwujudkan Keinginan Pak Jaman ini Tentang suatu Cita-cita Memwujudkan Sebuah Apa ya Katanya Dana kelolaan Umat gitu Yang syariah Dia membuat Ya Paytelan Asset Management Ini Nah Kita lihat ya Videonya langsung ya Cekirot Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini dokumen Kelengkapan Buat Investasi Syariah Yang kita Impikan Atrend Asset Manajemen Syariah Nah ini Profesional-profesionalnya Belum berhenti Jadi diumumin Facebook Temen-temen bilang Bukan masih temen Gita Ini gapapa nih Jadi nanti Insyaallah Apa yang kita cita-citakan Beli Grand Hyatt Terus kita Rubah jadi Grand Masjid Itu Mungkin banget Insyaallah Terus kita Misalnya beli Google Kita datang ke Google Beli saham Itu loh Ini kerennya Kita beli Apple Kita rubah jadi Apple Terus kita Rubah Singapur Jadi Singaparna Masih Insyaallah Bismillahirrahmanirrahim Masih 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 Kalau di Joko Mendo Kemain asli Nama asli Jaman Kan temen-temen Rindu kan Rindu Kita benar-benar Lari Kita beli-beliin Bank-bank Nasional Terutama Yang ada Syariahnya Jadi Beli ulang Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim Terima kasih Saya Buka juga Masalah Gaji Apa segala macam Biar orang Jadi belajar Ini Sudah Terima kasih Bismillahirrahim 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 Insyaallah Bad trend Asset Management Shariah Bisa Done Habis Lebaran Udang-Udang Sudah bisa Masyarakat Melakukan Investasi Shariah Dan kemudian Mulai berjuang Untuk menjadi Tuan rumah Di negeri sendiri Ya Allah Mudah-mudahan Projek apapun Yang pajak Kalau ibunya Bu Emen Mudah-mudahan Yang membiayai Adalah rakyat Tidak perlu Mutang ke luar negeri Jadi mutangnya Rakyat saja Sehingga Mudah-mudahan Bisa bebas pajak Di negeri Amin Karena sudah Jadi pemodal Masa Ada pajak lagi Nah Insyaallah Amin Ya Allah Mudah-mudahan Kau berikan kesehatan Kelampuan Kepuatan Yang sempurna Bagi kami Ini Sehingga bisa Melaksanakan Amanah Masyarakat Dengan Baik Benar Ampuni Masa lalu Kami yang salah Yang belum benar Administrasi Ilegal Dan sebagainya Dan hadirnya Teman-teman Profesional Insyaallah Saya cuma jadi Spiker Menjadi corong Tapi yang melaksanakan Dan segala macam Adalah profesional Memang Certified Semua Di bidang Masing-masing Sallallahu alaikum Assalamualaikum Sallallahu alaikum Oke Sampai ketemu ya Oke Baik teman-teman Intinya begitu ya Jadi Sejarahnya itu Daripada Mengumpulkan investasi Dari kooperasi Terus Bikin hotel city Terus Apa ya Punya cita-cita Untuk merubah Singapura menjadi Singaparna Ya Menurut saya Lihat dari Perkembangan Perkembangan video Atau perkembangan media Ya Emang runtuhannya Seperti itu Jadi Pada akhirnya Yusuf Mansur Membuat PT Payton Asset Management Nah Saya punya jelatanya Cuma kalau misalkan Saya ngobrolin sekarang Mungkin terlalu panjang videonya Jadi pada prinsipnya Teman-teman ya Apakah Payton Asset Management ini Berkembang Ternyata Enggak Ternyata Enggak Ada rumor Katanya Yusuf Mansur Mau menjual seluruh sahamnya Di Payton Asset Management Jadi bukan Payton Yang aplikasinya Yang mau dijual Sama Pak Jaman ini Tapi Payton Asset Management Berdasarkan informasi Dari media Oke Itu akan kita bahas Dengan data dari Perusahaan mereka sendiri ya Untuk saat ini Saya akan bahas itu dulu Nah Intinya Teman-teman Di Poin-poin ini ya Intinya Pak Jaman itu Mau mencit Mewujudkan cita-citanya Atau Mewujudkan jatuhan Omongnya Omong besarnya itu Melalui Payton Asset Management Dimana nanti Tromol-tromol Masjid itu Nanti Ya masuk ke sana Yang ngelola ya Orang-orang ini gitu loh ya Orang-orang ini ya Ya Pak Jaman itu sendiri Intinya orang-orang Pak Jaman gitu ya Mengelola Asset ini Tapi Kenapa Ini gak berhasil Menurut saya Gak berhasil ya Jadi gak ada Tromol yang Nyampe ke sana gitu Dari masjid ke Payton Asset Management Gak ada yang nyampe sana Kesana Kenapa Karena Ya teman-teman bisa disimpulkan sendiri lah Bagaimana Bagaimana Dana kelolaan yang dikelola Investasi yang dikelola sama Pak Jaman itu Bagaimana ya Oke Sampai disini ya teman-teman Jangan lupa Like subscribe dan komen Jangan lupa juga share Singapura kok Mau dirubah-rubah Oke